Nampaknya nanti? Iya, nanti kita makan Di belakang Trus, terus, 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 terus. Dua orang warga Garut meninggal dunia di dalam lubang penggalian emas sedalam 11 meter, keduanya terlebih dulu tidak sadarkan diri diduga karena gas beracun. Peristiwa tersebut terjadi di kampung Saninton RT 03, RW 02, Desa Cihike, Kecamatan Bumbulang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat 14 Mei 2022 malam sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Keduanya diketahui bernama Momon 49 tahun dan Asep 37 tahun warga kampung Cihike, Desa Cihike, Kecamatan Bumbulang. Kepala Subbagian UPT Damkar Bumbulang, Hendra Santoso membenarkan pihaknya telah menerima laporan tersebut pada Jumat malam kemudian melakukan evakuasi terhadap korban. Ia menyebut evakuasi kedua korban dilakukan dengan bantuan disdamkar kabupaten karena kondisi tempat kejadian tidak memungkinkan untuk dilakukan evakuasi karena minim alat dan keterbatasan oksigen. Kami pun melapor dan meminta bantuan ke Mako dengan tim reskunya, evakuasi selesai pukul 2 dini hari, ujarnya kepada tribun, Sabtu tanggal 14 Mei tahun 2022. Hendra menjelaskan kedua korban masuk ke dalam lubang tersebut dengan maksud untuk membereskan peralatan galian. Galian tersebut diketahui sudah tidak menghasilkan emas dan sudah ditutup sejak bulan lalu. Pas bulan puasa itu sudah ditutup, pas malam tadi jam 19 dibuka, sejam kemudian mereka masuk. Ketika masuk langsung lemas, ucapnya. Setelah korban berhasil diangkat imbu Hendra, kedua korban sudah tidak bisa bergerak. Kedua korban diduga sudah menghembuskan nafas terakhir di dalam lubang galian emas tersebut. Korban meninggal dunia dua orang, evakuasi semalam melibatkan dan dibantu semua unsur forkopungkam. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!